100 abad aku hilang di dunia peryoutuban Dan baru-baru ini, Mojang meluarkan versi terbarunya yaitu 1.19 Aku pun tertarik untuk mencoba bertahan hidup di biome baru Yaitu Mangrove Swam Yang menarik dan memacu adrenalinku untuk bertahan hidup disini adalah Tidak ada kehidupan si hidung panjang Dan hewan ternak Apakah aku bisa membuat kehidupan di biome ini? Let's shoot! Hari pertama aku spawn di atas pohon Aku langsung ngebuk-ubuk kayu, sama seperti survival biasanya Lalu, aku cari biji wheat juga untuk ku tanam nanti untuk pasokan makanan Aku bertemu mom baru, yaitu kodok Lucu-lucu guys Wah, kodoknya kayak kodok Lalu, ku crafting plank Aku jadikan stick dan ku buat crafting table Karena ada perahu mengkat chest Langsung ku buat perahu tersebut Wah, ternyata perahunya lebih Kugunakan perahu untuk mencari tempat yang menarik untuk membuat base Singkat cerita, aku menemukan raid portal yang isi chestnya lumayan Untuk di awal-awal Sekian lama ku mendayung-dayung Akhirnya ada tempat yang cocok buatku untuk dijadikan base Karena malam hari dan tidak adanya kasur Ku putuskan untuk KFK menunggu pagi Laginya, ku buat kayu pick egg Lancurkan batu-batu untuk membuat tools-tools lain Seperti stone eggs dan stone pick egg Setelah itu, ku pasang dirt dirt untuk membuat lahan tanam-tanam sementara Ku pacul-pacul dan ku tanam-tanam bijinya guys Malamnya, aku bergadang mining Tapi ini tuh gelap guys, kayak hidup kalian Alhamdulillah, nemu iron Ku bakar iron Menjadikan shield untuk berjaga-jaga Ku lanjutkan, menggali-menggali-menggali Dan Alhamdulillah, aku menemukan lapis lapuli Untuk dijadikan bahan encana nanti Aku juga mengumpulkan banyak iron sekali Nah, nantinya aku bakalan membuat full iron armor Nah, kan ada zombie Lalu, ku adu mekanik sama zombie tersebut Tapi, dia malah turun Halo guys Ada shit, lumayan lah Buat ngirit makanan Ku buat furnish Ku bakar iron-iron yang ku kumpulkan Ku buat iron pick egg Siapa tau nemu diamond Nah, kan nemu Disini, Alhamdulillah Aku menemukan ada 8 diamond Singkat cerita Aku menemukan kayu coklat-coklat Yang berarti itu main sub guys Aku beranikan diri Untuk menelusuri main sub tersebut Aku melihat ada main card with chest Yang isinya wow Dikarenakan tidak ada domba Kumpulkan string-string Untuk membuat wall Dan untuk dijadikan kasur Aku juga sempat menemukan main card with chest Tapi isinya tidak sebagus yang tadi guys Karena aku sering kelaparan Dan aku punya string banyak Aku bakalan buat pancingan Dan ku dapatkan whiskas Dan anggar barku Bakal penuh selalu Let's go mancing guys Untuk mengedit bahan bakar Ku buat campfire Untuk membakar whiskasnya Sayangnya campfire ini sangat amat lama sekali Untuk mematangkan si whiskasnya guys Dan kurang lebih inilah barang-barang Hasilku memancing beberapa hari Sengaja aku lihat di atas pohon Lahan sawahku jelek guys Lalu aku lanjut ke bawah Membuat airan X Gas mengkayu Aku sangat jengkel dengan pohon mangrove Karena adanya kayu yang meriel-reel Kayak ulen merengkel di arah sebagai rali Eeeerl Kucoba memusnahkan kayu yang meriel-reel ini Dengan beberapa tools Dan ternyata Kayu yang meriel-reel ini Bisa musnah dengan kapak iron Setelah beres membuat lahan Aku pergi ke bawah Untuk menggunggukan ore-ore Dan disini Aku menemukan goa yang besar Seperti cintaku padamu Eh lumayan ada diamond Lumayan juga Aku menemukan main card witchess Lanjut Aku mengumpulkan iron Dan disini Ada kejadian sia menimpaku Oke dan saatnya Kita pulang Dan kalau gak salah Jalanya itu kesini Deo Astaga lari Ada wipu Dasar kamu wipu Aduh Ini sekarat Ini sekarat Ini sekarat Ehm Kemudah ya Oke mungkin kesini Dan asto G Dia lamo Para kembali Para kembali Para kembali Pahaya Dan aku Pahaya Dan aku Untuk 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 Dan aku Lamo Cozinero Aduh Akhirnya Nemu juga Barang-barangnya Skull Kampret Sesudah keluar dari goa Aku pun Buat Full Iron Armor Untuk Lanjut Aku mengumpulkan Dirt-dirt Dirt-dirt ini Akan Aku gunakan Untuk Terraforming Sawah Kutanam Biji-biji Wheat Di area Sawah Lalu Kutambahkan Slap-slap Seperti tangga Agar Tidak Keinjak Rusak Sawahnya Karena Menunggu Wheat Meteng Lama Aku Bakalan Membuat Tempat AFK Fishing Dulu Sebelum Itu Aku Membuat Jembut Terlebih Dahulu Jembut Jembatan Penghubung Setelah Beres Aku membuat Pancingan Atau Fishing Road Dan Aku tinggal Ngeruki Ngupi Santuy Setelah Beres AFK Disini Aku mendengarkan Suara Huha Huha Dan Ternyata Itu Si Wondering Trending Dia Menawarkan Barang-barang Yang Sangat Tidak Berguna Karena Aku Kesal Aku Langsung Gebuk Dia Dan Membawa Leadnya Lalu Kuikat Dua Ilamat Tersebut Tapi Didiemin Dia Malah Melunjak Terus Terus Saja Semidi Lalu Lalu Aku Gebuk Gebuk Si Ilamat Tersebut Lalu Mereka Turu Aku Sempatkan Untuk Mencari Kodok Dan Aku Melihat Sekitar Ternyata Di Daerah Besku Tidak Ada Besku Dan Ternyata Aku Menemukan Si Kodok Jauh Dari Besku Karena Aku Sudah Mempenyelit Jadi Aku Bisa Menarik Si Kodok Ke Base Lalu Kuingat Si Kodok Dan Malamnya Aku Mencari Kotak Ijo Atau Slime Karena Baso Ijo Itu Makanan Si Kodok Siangnya Aku Sedikit Merapihkan Lahan Dan Mengambil Beberapa Kayu Untuk Bahan Pembuatan Rumah Si Kodok Aku Mulai Gali-gali Area Tempat Rumahnya Karena Nanti Disini Aku Bakalan Tambahkan Sedikit Air Air Untuk Rumah Sikodok Dan Disini Aku Buat Pancuran Agar Terlihat Estetik Guys Pasang Random Block Lalu Pasang Stair Block Kutambahkan Air Air Seperti Ini Lalu Kutambahkan Slap Slap Kutambahkan Sedikit Hiasan Dan Terus Bentar Kupasangkan Pagar Agar Dia Tidak Kabur Lalu Kupasang Pencegate Agar Aku Bisa Masuk Dan Kutambahkan Sedikit Pencahayaan Lalu Kuambil Sikodok Ke kandang Tersebut Dan Langsung Aku Memberikan Baso Ijo Agar Dia Mengeluarkan Emote Lope Lope Karena Aku Sempat Menemukan Diamond Dan Disini Aku Turun Ke bawah Ke tempat Mining Lalu Gas Mining Mining Setelah mining, aku menemukan lapapul Dan kusiram lapapul tersebut Dijadikan obsidian Lalu, aku ambil obsidian-obsidiannya Untuk membuat portal ke nether Dan disini, aku membuat portal nether Tapi tidak dihias Aku nyalakan portal nethernya Langsung masuk ke dalam nether Untuk aku spawn di area Yang sangat aman Tapi disana ada basa setan Di nether, aku mengumpulkan beberapa quarts Untuk diambil XP-nya Karena ini lumayan cepat Dan aku juga mengumpulkan gold nugget Untuk trading nanti Setelah itu, aku membuat jalan Dan disini, aku menemukan tempat Babi-babi berkumpul Aku masuk ke dalam perlahan-lahan Agar aku tidak dikagetkan Dengan si brutal piglin Alhamdulillah, aku menemukan satu chest Yang isinya, menurutku lumayan sih Work it Lalu, aku menghancurkan spawner basa setan Aku juga menembaki beberapa basa sentan Yang sempat menggunakan kagebol jinojutsu Setelah aman, aku turun ke bawah Dan aku ambil chest Dan ternyata ada armor diamond Dan juga tools diamond Dan disini langsung saja Aku mengumpulkan beberapa gold block Setelah gold block yang terkumpul Aku juga mengumpulkan gold block Yang ada di samping-samping bastiannya Setelah gold block ku banyak Disini, aku trading bersama bagong-bagong Untuk mendapatkan item-item yang kubutuhkan Seperti interval dan lain-lain Gol ku sudah habis Disini, aku ke warped stem Untuk mengumpulkan enderpearl lagi Dan memukul para enderman Setelah itu Dan ternyata Nether fortressnya tidak jauh guys Aku ambil chest-chest Dan ku looting beberapa chest Disini juga Aku mengambil nether wart Dan pasir jiwa Aku juga membantai para blaze-blaze Untuk mendapatkan blaze road Setelah aku beres di fortress Disini aku pulang Lalu aku dicegat sama si gas Dan dia ingin bermain volley bersama aku guys Ku crafting enderpearl Dan blaze powder Untuk dijadikan eye of ender Setelah itu Ku lemparkan eye of ender Untuk mencari sisi stronghold Tujuanku ke stronghold adalah Untuk mengumpulkan buku-buku Yang ada di librariannya Aku tandai dulu strongholdnya Agar aku bisa gampang Menemukan kembali stronghold ini Nah ternyata Si perpustakanya itu Gampang ditemukan Langsung saja disini Ku looting-looting chestnya Dan langsung ku ambil beberapa buku Untuk dijadikan tempat encana nanti Ternyata si portal di endnya juga Gampang ditemukan Langsung saja disini Ku bantai tikus-tikus ini Dan ku hancurkan spawnernya Agar tidak lupa Disini aku langsung memasakkan eye of ender Untuk membunuh ender dragon nantinya Setelah beres di stronghold Langsung saja aku pulang lagi ke base Stok kayuku habis Dan masih banyak pepohonan Disini aku langsung saja Gas mengkayu Terima kasih telah menonton! Oke saatnya membuat tempat enchanting room Seperti biasa aku bakalan membuat jembatan penghubung dulu Untuk tempat enchanting roomnya Aku bakalan ASMR build aja guys Oke saatnya untuk mengencan pick ekku Menjadi pick ek fortune Nah kan Untung aku anak soleh Jadi aku bisa mendapatkan fortune 3 Karena aku mendapatkan fortune 3 Langsung saja Aku mengambil diamond-diamond Yang sudah aku mining sebelumnya Dan ternyata aku mendapatkan 1 stack lebih diamond Let's go! Karena diamond ku banyak Aku langsung membuat full diamond armor Dan tools-tools dari diamond Aku buat lahan base Yang mengapung di atas air Kurang lebih Lahan base ku seperti ini Karena stok kayu ku kurang Disini aku mengumpulkan beberapa lagi kayu Untuk bahan base ku nanti Dan langsung saja Gas membuat base di Jepang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Aku pasang kayu pick ek Kepasang kayu pick ek pertama ku Untuk kenang-kenangan nanti Ketika aku merenop si kandang kodok Disini aku diserang beberapa zombie Dan muncullah 1 zombie si hidung panjang Ini adalah keberuntungan bagiku Di akhir-akhir status hari ini Kugiring si zombie tersebut Kedekat base ku Lalu ku simpan dia di atas perahu Sebentar Dan disini aku membawa nentek Yang ku beri nama dia Dimas Aku sempatkan pergi ke nether Untuk mengumpulkan Jamur-jamur epep Yang dimana jamur epep ini Akan dijadikan potion Lalu untuk menambahkan hari Disini aku bergelut bersama Wither-wither skeleton Siapa tau aku menemukan Beberapa kepala Wither skeleton Dan bener saja disini Aku mendapatkan Satu kepala si Wither skeleton Ku pajang kepalanya di rumah Untuk kenang-kenangan nanti Lalu aku mengencan armor ku Supaya ya Lebih tebal aja guys Ku pergi ke stronghold Untuk membunuh si ender dragon Kepasang portal nether Agar nanti Si jalur pulangnya Tidak jauh Gas aja Untuk membunuh ender dragon Dan saatnya aku pergi ke nether Untuk memudahkan pencarian Entity nya disini Aku menaikkan render distance Dan bener saja Entity nya langsung terlihat Untungnya aku juga menemukan Entity yang ada Entity nya Disini aku bantai-bantai dulu Si shulkernya Karena ini sangat jengkel Aku ambil kepala si Ender dragon Aku looting-looting sedikit Dan boom Ini adalah Isi chest yang sangat bagus Aku ambil elytra Lalu aku pulang lagi ke base Karena exp ku banyak Disini aku mendisk Enchant Beberapa tools Dan Aku enchant lagi Supaya Enchant nya Bagus-bagus Selama membunuh ender dragon Disini aku bingung Mau ngapain Aku putuskan untuk AFK fishing aja Ketika aku AFK fishing Disini ada Si wandering Cranding Mudah-mudahan Dia bakalan Menjual sugar can Dan ternyata Bener saja Dia menjual Sugar can Ku ambil emerald ke rumah Langsung Ku beli sugar can Tersebut Karena si wandering Trending ini penyelamatku Langsung saja Ku amankan dia Dan ku amankan juga Si ilama-ilamanya Di base Karena sugar can Disini langka Langsung saja Ku tanam si sugar can Tersebut Disini aku membuat Potion of weakness Lempar potion itu Ke si Dimas Dan ku buruk juga Golden apple Dia pun langsung Bergetar guys Aku bergadang Nunggu si Dimas Sampai sembuh Guys Ku amankan si Dimas Kedalam rumah Agar dia tidak Ditapok lagi Sama zombie Akhirnya Sampai di hari Keseratus Disini aku Membajangkan Beberapa tools Yang ku dapatkan Dan juga Beberapa armor Terima kasih bagi kalian Yang sudah menonton Video seratus hari ini Sampai akhir Jangan lupa Klik tombol subscribe Dan like See you di next video Bye 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 Sampai jumpa